udah siap belum Jar? udah udah share link youtube nya dong ini nih nih link youtube nya share ke WA apa ke zoom? iya boleh ke WA aja ini nih mau liat diri sendiri bentar liat diri sendiri bentar bentar ya share aja diri in education pasti lagi live gitu udah yaudah gak apa-apa share adu halo guys yeay sop aku aku off mic sop lagi lagi nih diri in education ya hari ini kita bakal bawain di login lagi nih tapi buat class 10 ya kita nyantai disini guys hari ini kita bakal bawain ke aneka ragama makhluk dan ekosistem gitu ya nah kalian kalo mau yang nonton youtube nanti ada di share link ya di grup buat kalian yang gak bisa nonton hari ini nanti kita nonton hari ini nanti kita nonton hari ini lagi ya soalnya kadang-kadang jelas ya oke kita langsung lagi ya ok oke udah nonton hari ini soalnya kadang-kadang jelas ya nah kanekar agaman apa sih kanekar agaman hati itu ya nah kanekar agaman hati itu berarti itu variasi dari makhluk hidup nah maksudnya apa maksudnya ya kalau makhluk hidup itu kan pasti bermacam-macam ya ada yang ada yang bentuknya seperti ini ada bentuknya seperti itu ada yang eh fungsi tubuhnya seperti ini ada pula yang fungsi tubuhnya seperti itu gitu ya nah makanya kalo misalkan makhluk hidup itu berbeda satu sama lainnya itu disebut dengan kanekar agaman hati atau di diversitas gitu kan ya nah ada tingkatannya juga ada dari kalau kalian kalau kalian gini itu apa sih kayaknya kelas 10 itu belum belajar ya gini itu kayak ya penyusun ya karakteristik kalian lah karakteristik karakteristik kalian dari kulit rambut gitu ya nanti tentang gini itu bakal dipelajari kayaknya di kurikulum sekarang itu di tingkat selanjutnya ya kelas belas kelas 12 gitu nah spesies spesies itu apa spesies itu ya dari karakteristik gen gen kulit gen kulit gen kulit atau misalkan binatang gitu ya ada yang ada yang kulitnya sisik ada yang kulitnya bulu gitu ya itu kan kulit sisik dengan kulit bulu itu udah beda itu nanti bedanya spesies gitu kan ya ekosistem nah ekosistem itu apa ekosistem itu ya sederhana ini itu tempat dimana kita tinggal di tempat dimana kita tinggal dan tempat makhluk hidup itu berinteraksi sama sama makhluk hidup lainnya gitu dengan makhluk hidup lainnya dengan kolam itu sendiri gitu itu nah kita coba basti lanjut ya nah kita lihat disini coba panekaragaman itu pada tingkatan gen ya tingkatan gen ini maksudnya apa maksudnya seperti ini jadi ada yang namanya blue whale blue whale ya kaus biru itu mama lihat terbesar di bumi saat ini ini nah maksudnya apa beradaan tingkatin itu kalau kalau kalian udah pernah belajar tentang yang namanya nama latin ilmiah atau nama ilmiah dari suatu maluk hidup itu ya baus biru itu namanya balenoptera musculus ya nah ini ya balenoptera musculus nah tapi apa tapi kalau misalkan balenoptera musculus itu ada jenisnya juga itu namanya keberagaman tingkat gen ya maksudnya maksudnya gimana jadi kalau misalkan belenoptera musculus yang tinggal nih di antartika itu ya dia namanya belenoptera musculus intermedia tetap belenoptera musculus tapi dia tinggal di antartika jadi punya karakteristik yang berbeda dengan belenoptera musculus indica atau belenoptera musculus berarti kuda ini pigli bluel ini tinggalnya di Australia ya Australia di Indonesia juga ada nih pigli bluel itu sedikit berbeda tuh lihat dari sini aja panjangnya juga berbeda kalau di antartik dia lebih besar sudah jelas ya kenapa karena di antartik itu dingin jadi maluk-maluk di sana tuh cenderung mempertahankan bentuk tubuhnya yang besar itu karena membutuhkan banyak sekali energi untuk bertahan hidup di tempat yang dingin itu sama seperti apa sama seperti beruang kutub dan beruang beruang apa namanya tuh beruang di area yang punya iklim tropis itu beruang madu beruang madu itu kecil ya kalau beruang kutub itu bisa ini ini keberadaan keberadaan tingkat gini itu dia sama-sama bener-bener muskul sama lah kayak kita ya homo sapien ya homo sapien itu keberadaan tingkat gini biasanya dari ras gitu ya ada yang asia ada yang kaustasian orang eropa tuh sama orang ya orang orang afrika lah ya kita sebutnya ya dengan jangan sebut orang mid-end ya orang berkulit gelap ya orang afrika itu berbeda keberadaan tingkat gini tapi masih sama-sama homo sapien bedanya apa nah kita coba lihat ya selanjutnya nah ini ya ini udah beda lagi ini keberadaan tingkat spesies jadi walaupun sama-sama dari keluarga balenoptera ya tapi mereka bertiga ini berbeda ya ada balenoptera muskulus ada balenoptera pakut terus rata sama balenoptera omurai bentuknya sama ya nah tapi apa yang bisa jadi yang beda dari ini apakah cuman muskulusnya doang yang beda ya benar memang itu yang membedakan ya tapi kita bisa ambil kesimpulan juga nih dari ketiga makhluk ini ya mereka tidak bisa mengalami kenandanya kekembangan biarkan kawin silang ya tidak bisa walaupun bisa itu nanti keturunannya tidak akan bisa memproduksi keturunan lagi gitu contohnya apa contohnya Liger ya keturunan antara Harimau dengan Singa nah itu nanti anaknya itu tidak bisa menghasilkan keturunan itu yang membedakan perbedaan dari tingkat gen dan tingkat spesies gitu jadi kalau tingkat gen itu masih bisa melakukan perkahwinan nah anaknya juga keturunan juga masih bisa melakukan proses reproduksi dan menghasilkan keturunan nah contohnya apa ya contohnya kita ya walaupun kita rasanya berbeda itu walaupun sedikit berpotensi tidak ini ya tidak mendapatkan keturunan tapi orang ASEAN misalkan dengan orang kok ASEAN itu masih bisa menghasilkan anak tempuran ya gitu jadi ASEAN dan kok ASEAN masih bisa gitu tapi kalau orang sudah berbeda spesies itu tidak bisa gitu walaupun bisa dan itu kemudian sangat kecil itu nanti keturunannya tidak tidak akan bisa menghasilkan keurunan lagi gitu ya itu nah fun fact nya manusia modern homo sapiens itu dengan manusia purba itu berbeda spesies ya kadang kalian tidak mau dibahas kita dibahas lebih lanjut lagi di tema yang lainnya oke nah sekarang kita coba bahas tentang keberagaman dari tingkat ekosistem ya nah sebelum bahas orang suka ekosistem kita lihat dulu kalau sebenarnya itu secara dari sebesar di Indonesia itu seperti apa sih keadaannya nah secara sebenarnya sangat kompleks ya tapi agar lebih mudah dan ini kemungkinan akan muncul di SMA ya tentang Wallace Line dan Weber Line atau garis Walas dan garis Weber nah ini maksudnya apa ya nah ini tuh dulu ada yang namanya orangnya Walas dan orangnya Weber ini mereka melakukan penelitian ya nah Pak Wallace ini melakukan penelitian tentang fauna dan flora jadi dia meneliti dari pulau-pulau di Indonesia bedanya floranya dan fauna seperti apa terutama fauna nih nah Pak Weber juga seperti itu dia mencari perbedaan fauna di Indonesia ya pulau-pulau dan ternyata berbeda di Indonesia bagian timur ya di Indonesia bagian timur nih hewannya itu bertipe eh Indonesia bagian barat sorry di Indonesia bagian barat tewannya bertipe asiatis gitu ya badak badak gajah harimau nah itu yang tipe asiatis jadi ini di area Kalimantan Malaysia ya Sumatera Jawa itu tipenya asiatis makanya kita tidak bisa menemukan badak di Sulawesi itu tipe tipe peralihan nah hewan-hewan ini seperti anwang gitu ya ini jadi Sulawesi ya anwang terus kayak tapir itu loh keluarga tapir-tapiran itu di Sulawesi ini itu masih berkat dekat ya dengan hewan yang di tipe australis yang mana itu dipunyai oleh daerah Indonesia timur nah ini ya burung cindrawasi hewan-hewan yang bertantong marsupial ya yang seperti koala itu nah itu dipunyai oleh daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang sekali ya nah kenapa seperti itu panjang ya barunya panjang sekali ya kenapa bisa seperti itu tapi intinya adalah dulu pulau-pulau ini itu terbentuknya tidak semerta-merta seperti ini jadi Indonesia itu tidak tiba-tiba muncul dari lautan seperti bentuk Indonesia yang sekarang ini tidak seperti itu ya dulu itu ini Papua ya Timur Bali itu dia datang dari daratan Australia makanya tipe-tipe hewannya tipe Australia nah sedangkan Kalimantan ini Kalimantan Sumatera Jawa nah itu pulau-pulau itu datang dari Asia itu dia bergerak nah sehingga akhirnya bertemu di tengah-tengah membentuk dunia seperti ini gitu kalau Sulawesi ini dalam bentukan Sulawesi itu sangat-sangat ini ya sangat-sangat rumit sekali ya jadi ada bagian-bagian dari pulau-pulau itu bertabrakan ada yang dari Asia ada yang dari Australia nah itu makanya disebutnya tipe peraihan dia beda sendiri ya orang-orang pun seperti itu gitu jadi berbeda-beda karena dulu mereka tidak datang dari tempat yang sama gitu nah kita coba sedikit lihat ya tentang kayaknya sudah mau berlangsung ini yang berlangsung itu jangan lupa tidak jika kita lihat kita lihat kemudian kita lihat kita lihat kita lihat Oh ya, kepada binos, elefans, titers, and woodbuckers. Oh ya, ada burung apa tua, ada burung-burungan, ada yang berkampung nih. Terima kasih telah menonton! Wallace. Alfred Russel Wallace, to be exact. A British naturalist, who you might have also heard of as the co-discoverer of natural selection. That concept came to Wallace in a literal fever dream, as he lay bedridden with malaria, very part of his eight-year trip around the Millennium Pavilion. And while they'd end up being overshadowed by Darwin on that front, the second best idea he had on that trip was the existence of the Wall of the Slide. You know, a good idea as an on-trip. This idea helped to forever establish him as the father of biogeography, the study of the distribution of living things. He had spent his voyage observing and collecting as many species as he could, hopping from island to island across almost the entire archipelago. And it was as he put to east, from Bali to... Well... It was... What was that, because? Well, that was a quick call. Soalnya there's a quiet loss between OBS. Oh yeah It was a small address. ah tapi kecil apa gimana sebenernya enggak ketutupan juga tapi subtitlenya tuh ketutupan enggak kenal nah it was sudden and distinct all of the differences of animal life between the two as being even more striking than between England and Japan there was birds that initially caught his attention certain species that were plentiful on Java and Bali like the yellow-headed divert cumbersmith barbent nah ini apa burung-burung ini tuh banyak ya di Jawa, di Bali, banyak nah tapi ketika and the Japanese three-toed woodpecker didn't exist at all nah tidak ada di lombok burung-burung ini nah itu dia makanya penasaran kenapa kok bisa seperti itu gitu ya ada hewan yang berbeda hewan yang ada di sini tapi tidak ada di sana aha a platform a tunya se The geological past shapes the biological present, and because the distribution of living species today partly reflects ancient geological events, he saw biogeography as a way to uncover epic chapters of the planet's history that might otherwise have been unknowable. These concepts are easy to take for granted today. We talk about them all the time, the audio talks. But they were still fairly new and developed of a geologically recent species, de Grasse, which is actually a relative, which means I'm, I'm as old as plate tectonic activity, but also the peculiar contrast of its animal life. Because by the 19-year-old, they are distinct from the world of the planet's history. So here, you can see some of these slides, and they're evolving several worlds of the ones. There are two worlds only colliding fairly recently in evolutionary years. And in between them, immediately east of the line, a complex force of plate tectonic activity under the United Islands, and it was like a new one, a complex place, and the United Islands, and the United Islands, never connected to either of the greater elements. Komodo juga ya, Komodo itu tidak pernah ada di Jawa dan Sumatera. Makanya kenapa dia disebut hewan yang hanya ada di Nusa Tenggara ya, termasuk juga hewan tipe Australis. Oh, sini nggak? Itu ada di Australia, ketemu di Australia. Makanya keanekaragaman itu juga tergantung dari formasi biologi, atau tempat di mana dia berasal. Apakah dia datang dari Australia, apakah dia datang dari Asia, nah, dia bermigrasi, nanti lama-lama, kan, berjuta-juta tahun, bertemu di Indonesia, betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya. Jadi, keanekaragaman hati juga mampu punya manfaat ya. Itu misalkan, ketika ada padi ya, kena hama, hama wereng. Nah, itu kan sangat perjalanan sekali. Kenapa hama wereng itu bisa banyak? Karena tidak ada yang memburu, tidak ada predator dia, gitu ya. Predator dia itu, wareng-wareng itu, misalkan, burung-burung, nah burung-burungnya bilang, nah itu, dia semakin banyak, semakin menerbitkan kita. Oleh karena itu, kenapa? Tanekaragaman itu penting, untuk mengontrol suatu populasi. Jadi, imbang, balance antara mahluk A, mahluk D, mahluk C, itu imbang. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang naik ke permukaan, ya. Gitu. Nah, jawabannya juga nih, kenekaragaman hati ya, karena dalam suatu area itu kenekaragaman hatinya banyak, maka bisa dipastikan area itu sangat keras. Dalam hal apa? Dalam tanda butif, sangat keras ini, itu dalam bertahan hidup. Gitu ya. Contohnya apa? Misalkan ya, Walaupun, kita ini, berada di Indonesia, suhunya itu sangat enak ya, stabil. Nah, tapi, suhu stabil itu juga, mendukung banyaknya mahluk hidup yang nyaman tinggal di Indonesia. Kalau misalkan kita bandingkan dengan, di Eropa, suhunya dingin. Nah, itu hanya beberapa mahluk hidup yang tahan. Gitu ya. Makanya, karena karagaman hayati, di Eropa, dengan Indonesia itu, lebih banyak di Indonesia. Gitu. Atau dalam, garis, dalam, dalam garis, dalam tanah kurang itu di daerah tropis, yang suhunya stabil. Karena mereka lebih nyaman tuh, tinggal di suhunya, yang gak ganti-ganti, segitu-gitu aja. Nyaman, jadi hidup. Daripada yang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, gitu, musim dingin, itu mereka, bisa lebih cepat mati gitu ya. Oleh, kenapa? Karena itu, mahluk-mahluk hidup, yang hidup di daerah tropis itu, mengembangkan, imunitas, atau antibody, yang lebih kuat. Dibandingkan, dengan, mahluk-mahluk hidup yang, di area-nya tidak, karena karagamannya tidak sebanyak, digitah. Gitu ya. Nah, kenapa? Contohnya apa nih? Misalkan, jeruk Bali. Atau angkut Bali ya, yang asam itu, beda sama anggur impor, manis, dari Eropa. Kenapa? Karena, anggur Bali itu, menyuplai lebih banyak vitamin C. Itu, vitamin C ini, buat apa? Untuk pertahanan tubuh. Makanya, ketika kita, orang yang hidup di daerah tropis, itu sebuahnya, lebih banyak mengkonsumsi, yang, makanannya mempunyai, antioksidan, atau vitamin C. Gitu ya. Tapi, kalau misalkan makan-makan, orang-orang di Eropa kanak, lebih baik, mempunyai, makanan yang membutuhkan, banyak gula. Kenapa? Karena di sana dingin. Karena cacah dingin, mereka membutuhkan, gula yang lebih banyak, untuk menghasilkan energi, dan menghasilkan panas tubuh, biar mereka enggak, mati ke dinginan. Makanya, tanda-tanda manis itu juga, berpengaruh ya, di daerah yang lebih besar pula. ekosistem ya, istilah ekosistem itu apa? Nah, ini dari, di asli ya, ini adalah remutan di Inggris. Ekosistem itu apa sih? Dari kata, ekologi, dan sistem. Sistem, ekologi itu ya, rumah, tempat, ekos, tempat, rumah, tempat, dimana kita tinggal. Sistem, pattern, atau pola ya, sistem, prosedur gitu ya, sistem, suatu, teknik, atau suatu, panduan, dimana kita, berbuat, atau, berlaku. Gitu ya. Jadi, ketika kita hidup, ketika kita hidup itu berinteraksi di suatu lingkungan, itu akan berlaku sesuai dengan yang apa yang ada di ekosistem tersebut. Misalkan, ketika kita menjadi bakteri ya, atau misalkan ada bakterinya, nah, itu tidak akan berlaku di luar, di luar fungsinya, misalkan ada bakteri pengurai, dia tidak akan mengurai, dia tidak akan bisa mengurai. Kalau misalkan, belum ada bahan pengurainya. Gitu ya. Contoh yang lebih gampang lagi, predator ya, predator, predator itu, tidak mungkin mengkonsumsi, tumbuhan. Gitu ya. Lewa dan carnivora itu, konsumen tingkat 2, itu tidak mungkin mengkonsumsi tumbuhan. Kenapa? Ya, karena mereka, carnivora, tidak bisa mengkonsumsi tumbuhan. Nah, itu kan namanya sistem. Gitu. Mereka tidak mungkin berlaku di luar sistem tersebut. Kalau mereka berlaku di luar sistem tersebut, mereka akan meninggal. Nah, itu tidak akan bertahan di luar sistem itu. Nah, disebutnya sistem. contohnya apa nih ya? Ekosistem hutan hujan tropis. Nah, disini tuh banyak pohon tinggi. Nah, itu sistemnya pohon tinggi. Kalau pohonnya tidak tinggi, kamu akan keluar dari ekosistem itu. Kamu tidak akan bertahan di ekosistem itu. Contohnya apa? Pohon tidak tinggi. Nah, ini nih ya. Tahu. Pohonnya tidak tinggi ya. lebih tinggi kayak cemara, pinus, gitu ya. Lebih tinggi dengan mereka. Nah, kalau bakau hidup di ekosistem hutan tropis, dia berlaku, dia menyimpang resistnya. Dia meninggal. Gitu ya. Nah, kalau sistem sabanan, ya. Ini tubuhan-tubuhan yang disini, itu hewan-hewan yang disini, itu tahan terhadap suhu panas dan kurangnya air. Gitu ya. Makanya, hewan-hewan yang disini itu, seperti kadal. Hewan-hewan yang membutuhkan panas. Kalau kadalang, gitu ya. Sistem sabanan itu dimana? Nah, di Indonesia Tenggara, tempatnya komode itu. Nah, kenapa kita punya, disebut sangat beragam sel Indonesia Tenggara, karena kita banyak sekali ekosistem-ekosistem, ekosistem, hutan hujan ada, sabana ada, ekosistem mangrove ada, Nah, kalau bakau ini gimana? Bakau ini dekat pesisir ya, di laut ya. Biasanya ada itu di Muara Sungai. Nah, kenapa-apa praktis tiga ekosistem bakau ini? Nah, asin airnya. Sistemnya itu airnya asin. Kalau misalkan tumbuhannya tidak, atau hewannya tidak tahan terhadap air asin, dia akan meninggal. Dia keluar dari ekosistem itu. Jadi, biasanya hidup di ekosistem itu. Makanya dia harus mengikuti aturan yang ada di ekosistem tersebut. Begitu. Ini apa sih kosism bakau? Yaitu piting, piting, udang, buaya juga ada. Ikan, ikan air, ikan air payau. Kalau hutan hujan apa? Monyet gitu ya. Monyet, ada campur barang, ada bubutan ya. Sabana nih. Seperti kancil-kancilan. Nah, ini interaksi ekosistem. Ini interaksi ekosistem pada rantai makanan ya. Seperti yang sudah kalian pelajari misalnya, kalau dari dulu ya, kalau nggak salah sampai juga pasti belajar ya tentang rantai makanan. Ini dasar ya. Dari produsen, masuk ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan seterusnya ya. Sampai akhirnya meninggal dan dimakan oleh detritus. Nah, pengurah ini ya. Jamur, jamur, bakteri, pengurah. Kalau banyak, jadi seperti jaring-jaring. Nah, kalau salah satunya hilang, apa yang terjadi? Tadi adanya proses dominasi atau kasus hamawereng. Hamawereng tadi ya, seakan burunya hilang, hamawerengnya jadi banyak jadi tidak seimbang. Ekosistem pun tidak akan mampu menjalankan kembali stabilitasnya sehingga bisa hancur. Kalau hamawereng banyak, padih hilang. padih hilang, ya sudah, ekosistem tidak bisa men-supply producen lagi. Padih hilang, warian tidak penyelakan. Gitu kan? Warr yang ikut punah. Gitu. Jadi, kestabilan itu sangat ini ya, sangat penting ya. Kalau misalkan ada satu yang naik, itu bisa berpotensi untuk menghancurkan semuanya. Gitu. Warr yang naik, makan padi, padi dikit, dimakanin terus sama warian. Warr yang hilang, warian mati. Gitu. Warr yang juga ikut mati. Nah, ini yang terakses ekosistem ya. Ini di mana? Ini di ekosistem turun bukaran. Ini di laut ya. Ini salah satu ekosistem yang sangat-sangat kaya seharusnya. Gitu ya. Nah, kesangatnya itu oleh apa? Kalau di turun bukaran itu, sangat kaya itu dari keanekaragaman, makhluk-makhluk yang kecil. Ya. Jadi, kalau makhluk besar di turun bukaran itu, atau setelah yang kita sebut dengan nama megafauna, itu hanya seperti, apa ini namanya, si tartal itu penyu ya. Penyu, terus, ikan karang. Nah, terus, seorang-seorang yang seperti ular laut, burita, gitu ya. Nah, itu megafauna-megafauna yang ada di karang. Nah, sisanya itu yang banyak sekali. Mulai dari kustasea ya. Keting-keting itu inverti berata-inverti berata itu jenisnya kan banyak sekali ya. Itu kan itu temannya serangga. Masih keluarga satu koda atau yang bermuku. mereka itu banyak sekali keluarganya. Nah, di laut itu banyak, lebih banyak arti koda di laut daripada di daerah. Itu makanya, laut pun ada hewan yang tidak, bentuknya itu tidak seperti di daerah. Contohnya apa? Nah, ini karang ya. Koral. Kita sebutnya koral ya. Koral. Kenapa itu banyak sekali koral yang bawah-warni ini karena beda beda spesies gitu ya. Banyak jenisnya. Nah, kaitan dengan apa sih interaksi ekosistem itu? ini kalau di ini ya, kalau di lamun ya. Kalau di lamun itu kalau kalian mau tahu lamun itu seperti ilalang laut. rumput panjang di laut ya, nah itu tempat-tempat di mana ikan-ikan itu tubuh besar. Dugung. Dugung ini ya, gajah laut. Itu juga tubuh besar di sana. Beberapa petiting juga tubuh di sana. Maksudnya apa kan? Interaksi atmosfer kayak interaksi ekosistem. Nah, selalu itu selalu berhubungan dengan materi dan energi. Apa maksudnya? sebenarnya semuanya juga kembali lagi kepada balance atau kesimbangan. Ketika ada variasi perlu adanya kesimbangan. Materi silahkan ya. Materi itu ditransfer tidak? Kalau maksudnya apa ditransfer calon? Dari produsen ya alga dimakan ikan. materi ditransfer ditransfer kan? Kalau ikan dimakan pasti ditransfer kan? Masuk ke buah dan ikan terus jadi daging. Jadi daging gitu ya. Nah, ikan dimakan misalkan kan? Ikan dimakan oleh ikan besar lainnya misalkan ikan hidup. Materinya terbau tidak? Nah, terbau ya. Lapan dagingnya dimakan yang tidak terbawa itu apa? Energi energi itu tidak terbawa ya. Kenapa? Karena gini misalkan kita makan ikan misalkan ikan 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 kecil ini makan alga nah alga itu energinya energi-nya masuk ikan dipakai untuk bergerak. nah sisanya dipakai untuk tumbuh jadi yang jadi yang tidak yang dipakai untuk tumbuh pasti akan terbawa ketika si ikan kecil ini dimakan oleh ikan hijau nah yang tidak terbawa itu yang dia pakai untuk bergerak gitu jadi energi itu tidak terbawa masalahnya apa? masalahnya seperti ini ya ketika nah ketika mata energi itu tidak balance terlalu banyak materi misalkan ikan tiba-tiba menghilang ya ikan hijau tiba-tiba menghilang nah berarti kan ikan kecilnya jadi banyak nih sama seperti yang menghormat tadi kan tidak ada predator ketika ikan kecilnya jadi banyak materinya menumpul ikan gitu ya jadi dia tidak 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 adanya recycle lagi akan menumpul ikan akan menumpul ikan hal itu dimakanin terus sama seperti yang baru tadi jadi semuanya itu kembali ke materi dan energi karena energi hilang jadinya dia tidak balance gitu dipakai terus semua sama ikan untuk bergerak ke tumbuh tapi tidak adanya seimbangan energinya dipakai terus sama ikan kalau kapan energinya sampai ke atau metering sampai ke alga gitu ya lama karena ikan biunya tidak ada sama juga di lamun ya wow oke kita lihat sedikit ini ya tentang ekosistem di terlambu barang always terlambu selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Misalkan, kalau tidak ada gangguan abiotik atau gangguan dari alam, ekosistem terumbu karang ini, misalkan ya, itu akan bertahan terus. Mau beberapa juta tahun namanya, ekosistem terumbu karang ini akan bertahan terus. Tapi kalau ada gangguan abiotik, contohnya apa? Letusan gunung berapi. Nah itu, sudah pasti kalau di dekat itu, dia meninggal. Tapi kalau misalkan jauh dari letusan itu, letusan itu secara tidak langsung mengirim mineral-mineral ke daerah tersebut. Nah mineral itu berpotensi memperkaya atau mempercepat pertumbuhan dari suatu individu atau organisme di tempat tersebut. Sehingga dia makin besar, makin besar, makin banyak. Jadi dia mendominasi alga. Alga bisa seperti itu. Kalau alga mendapatkan banyak mineral, banyak asupan, dia pasti jadi banyak. Kalau alganya jadi banyak, tidak akan seimbang. Alga itu kalau terlalu banyak juga tidak beracun. Jadi jawabannya bisa, tapi dalam suatu kadang tertentu. Kalau manusia itu sudah pasti ya. Kalau kita manusia, makhluk hidup, itu berlaku hanya sesuai instingnya, itu kita tidak akan usah alam. Contohnya apa? Kalau kita tinggal makan, tinggal makan, tinggal makan, tinggal makan kenyang ya. Nah tapi kan kalau kita kan, aduh pengen makan ini nih gitu. Nah kalau hewan lain atau makhluk hidup lain nggak gitu, yang penting makan. Dan bisa mereka makan. Nah tapi kalau kita kan mau makan ini, mau makan itu gitu ya. Mau ambil ini, mau ambil itu. Gitu, dan manusia ini satu-satunya hewan yang bisa, nah kosor ya, satu-satunya, ya individu makhluk hidup di dunia ini, di bumi ini yang bisa melakukan bunuh diri gitu. Jadi manusia itu menyimpang. Hewan lain itu tidak, tidak bisa bunuh diri. Jadi, kalau misalkan manusia itu berlaku sesuai instingnya, pasti kosnya tenang terjaga gitu. Ngeti-ngeti jar. Nih ayo yang mau nanya dari Youtube, jadi moderator. Contohnya kayak vulkanik ya erupsi. Ya erupsi vulkanik. Contoh yang paling umum ya di Indonesia ya, karena di Indonesia itu banyak gunung berapi, pasti ada erupsi vulkanik. Mau yang di atas, atau mau di bawah laut itu, pasti ada erupsi vulkanik. kemarin juga kan baru ngelutus ya. Gunung apa namanya, udah lama sih ya, gunung, kita gak tau deh, anak kita gak tau ya. Lonsor, dan sudah berlaku pesan ya. Kalau misalkan mau belajar ekosistem, belajarilah yang menurut kalian menarik ekosistem ya. Kalau saya sendiri ya, saya suka ekosistem lebih suka ya, lebih prefer, tapi saya juga sangat suka kok ekosistem lain. Karena itu menjaga balance ya, kesimbangan. Ekosistem juga saling menopang satu sama lain. Kalau ekosistem lain mau hilang, ya ekosistem terumbu karang juga mesti akan terganggu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kan paling saya suka ya, ekosistem terumbu karang ini. Karena dia warna-warni ya, hewannya banyak, hewannya yang aneh. Saya suka dengan aneh hewan ini. Kalau aku review berarti, kita tuh udah belajar karena naik haragaman makhluk hidupnya, makhluknya, makhluk hidup hewan. Dan terus kan ekaragaman hayati. Hayati. Terus ekosistem. Terus terutama ya, ekosistem yang tadi diperdalam tuh di Indonesia. Ada perbedaan antara Indonesia bagian barat sama ada tengah sedikit. Nah itu Kak, Sulawesi sama Lombok. Terus ada perbedaan juga sama Indonesia timur, NTT Papua, yang Australia, New Zealand ke bawah. ya itu beda-beda ya. Terus ngobrolin ekosistem laut juga banyak. Eh, di satu lagi deh, di ekosistem Sabana Indo ada kaktus kagak? Kalau di kita nggak ada kaktus di Sabana. Di Sabana kita nggak ada kaktus. Ya. Ya udahlah. Kalau di kita tuh yang paling terkenal, yang paling membedakan kita dari negara-negara lain, itu ya ekosistem bakau, mangrove. Kenapa? Karena bakau itu nggak ada di Eropa. Itu nggak ada. Serius? Serius? Bakau itu cuma ada di negara tropis. di garis lintang. Di garis lintang Ekuator, lintang apa, di garis Katolus Tiwa. Katolus Tiwa. Ya. Kalau di Amerika juga cuma ada di Florida. Oh. Florida kan di Tengah. Oh, gitu. Gitu. Yang mana? Di Filipin ada. Nah, di Jepang, dulu nggak ada. Perumbu karang di Jepang itu dulu nggak ada. Terumbu karang juga cuma ada di daerah sekitar tropis. Makanya cuma ada di Australia, di Indonesia, Filipin. Kalau di Jepang itu dulu nggak ada terumbu karang. Kenapa? Nggak ada. Ya, karena dingin. Jepang itu terumbu karangnya cuma di Okinawa. Ya, di bawah ya? Jepang bagian bawah. Tetapi sekarang dia muncul tuh di pulau bagian atas Kyushu, kalau nggak salah. Itu aneh banget. Padahal dia sudah dingin. Anomali? Ya. Kita bisa melihat ya, di situ ada campur tangan perubahan iklim ya. Berarti suhu di sana tuh menghangat. Oh. Itu. Terumbu karang tuh nggak mungkin hidup kalau suhu ini dingin. Penyebabnya itu ya? Ya. Entah bagaimana dia sampai di sana, larva-nya kayak sepertinya tuh terbawa oleh arus. Nah, itu tuh sedikit spoiler ya. Apa bedanya tadi? Ekosistem laut dan darat. Kalau Wallace Weber tuh bedain apa nggak? Kayaknya dia tuh terbawa oleh arus, terus spoiler nyampe di Jepang. Si telur-telur terbuka. Si telur-telur korang gitu. Ini nggak ada yang nanya di YouTube jar. Kayaknya boleh. Gimana? Kak bicara aja dah. Yaudah, kalau misalkan saya nanya di YouTube, ya kita bisa diskusikan di grup VRN Education ya. Kalau mau nanya langsung juga di DM ya, silakan. Kalau mau ketemu di Majelingka, nanti kita ketemu. Jaringka kalau misalkan komadon ya. Aku, 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 aku bang, aku bang. Iya. Nanti kita ketemu juga sama Kak Rintu. Halal, lebih halal. Kita ngobrol-ngobrol banyak-banyak lah. Entah ada tentang biologi atau lainnya pokoknya yang seru kita ngomongkan. Kita imajinasi aja lautnya. Soalnya di Majelingka nggak ada. Iya, di Majelingka nggak ada laut ya. Nah, itulah ya. Kalau misalkan kalian mau penasaran tentang laut, tentang biologi, tentang fisika, tentang program, segala macam, silakan. Yang kalian mau gabung ke grup Rintu Education, bicara di sana, tanya di sana, apa ini Kak, apa itu Kak, gitu kan. Kita jangan tunggu, begitu ya, jangan tunggu ditanya ya. Kita langsung tanya. Pokoknya semuanya bisa berdiskusi, kita juga langsung jawab loh. Maksudnya, kita tidak pelik ilmu ya, kita tidak semingkan ilmu, kita diskusi apa adanya, kita juga belajar. Nah, gitu. kalian kalau misalkan suka dengan konten-konten seperti ini, kapan pelajaran, nah, boleh tuh klik like, subscribe, segala macam ya. Nah, kalau misalkan kasih masukkan, kasih masukkan aja, mau di komen, mau di DM, ada yang di sini ya, silakan ya. Nah, gabung ke grupnya, norsi saat juga silakan. Kalau misalkan tidak dapat tanyaan, sekian dari saya, saya tijar, gitu ya. Kali ini mengajar tentang kandekar-rekeman HFT, next, kita ada quiz ya, kita ada quiz, nanti akan saya kasih tahu apa jawabannya, kalau kalian penasaran, gabung oleh berikutnya. Nah, sekian aja dari saya, sekian dari saya, kalau ada salah, mau maaf, terima kasih, dan sampai jumpa di live berikutnya, guys. Dadah. Terima kasih, Kak Pijar. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya.